Intro Ya sobat maestro masih bersama kami di 92,5 maestro FM House with the Sun Anda tau gak sih, kalau misalkan untuk kalian semua, kadang-kadang nih talenta hadir dalam kehidupan kita bukan suatu kebetulan Ketika kita bisa memanfaatkan talenta tersebut dengan maksimal akhirnya memunculkan sesuatu yang luar biasa, yang biasanya bisa jadi berkat buat orang lain Seperti saya saat ini nih, sudah ditemani dengan rekan-rekan yang Bisa dibilang, bikin anda penasaran lah ya nanti dengerin sendiri siapa sih mereka, apa yang mereka lakukan dan apa kaitannya dengan yang saya tadi bilang tentang talenta, oke? Halo semuanya guys! Halo! Nah dari suaranya aja, anda sudah tau ya nadanya sudah sama, di dada kata sama, biasanya gitu Gimana nih kabarnya hari ini? Baik, baik Boleh dong kenalan dulu dari sini namanya siapa? Saya namanya Ebdi Oke, berikutnya? Saya namanya Riki Saya Jeje Saya Ivan Dan kalian dari? Overcomers Overcomers Mereka semua ini adalah tergabung dalam Overcomers, bisa dibilang band baru ya, band pendatang baru Baru banget sih, enggak, enggak juga lama banget juga belum terlalu, oke kan? Seperti tadi saya bilang, ini dari talenta, dari sesuatu yang akhirnya muncul jadi band Boleh dong cerita pembentukannya gimana sih sampai akhirnya bisa jadi sebuah nama band Overcomers? Oke, awalnya kita ini kan sebenarnya dari pelayanan mahasiswa sendiri Jadi dari pelayanan yang ada, lama-kelamaan kita pikiran untuk bikin lagu, kemudian bentuk tim musik, sebenarnya tim musiknya dari tim musik gereja sendiri gitu Dan tinggal cerita, 2012-2013 kita mulai proses produksi, coba-coba untuk bikin lagu, aransemen, rekaman, sampai akhirnya ada album pertama Dan ya itu berlanjut sih, berlanjut, kemudian di 2015 ada single lagi kita keluarin sampai sekarang, 2016, ya baru kemarin 25an November kita rilis mini album Mini album, oke, boleh cerita nih di pelayanan gereja dulu kan, base-nya dari pelayanan gereja, sebagai apa masing-masing dari kalian? Kalau saya sendiri itu di worship leader, lalu Ricky, saya main drum, lalu saya worship leader, saya basis Basis ya, jadi ini ada personil lain gak selain kalian? Ada 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 berapa totally? Sebenarnya masih ada dua orang lagi ya? Masih ada gitaris lagi Satu orang gitaris? Dua orang gitaris Ada Gilbert sama Chandra cuma karena berhalangan, jadi tidak bisa hadir Kemudian ada satu keyboardist lagi Oke, jadi total ada 7 ya kurang lebih ya? Oke Boleh dong, itu kan basicnya pelayanan, terus akhirnya bisa tuh bikin, oh yaudah kita bikin sampai akhirnya mini album Tapi pasti ada orang atau sesuatu hal yang akhirnya bisa jadi inspirasi kalian dong sampai muncul nih band Overcomes Boleh dong cerita siapa nih sekarang? Iya, iya, iya Oke Inspirasi, yang menginspirasi itu kalau musika dari band gitu ya, dari band, band dalam negeri pasti GBC Nah udah gak aneh itu ya, udah Gak aneh lagi, iya Tok epoy BGT Kalau dari band luar, ya bisa Heelsong, Heelsong, Planet Shakers, sama Elevation Worship gitu Kalau dari band ini sendiri, sebenarnya kita punya kerinduan gitu, kerinduan buat punya lagu sendiri untuk kerija lokalnya kita Oke, boleh dong satu pertanyaan, kenapa bisa yang tadi disebutkan bisa jadi sumber inspirasi kalian? Dari apanya nih? Entah itu genre musiknya, entah itu liriknya, atau seperti apa? Sebenarnya, kalau dari yang tadi disebutin, apa ya Atau kerinduan yang sama dengan mereka semua Ya, kalau dibilang sama gak tau juga ya Tapi, memang dari lirik, ya kita banyak belajar dari beberapa tim musik atau band-band rohani, gak cuman satu gitu Dan kita juga melihat kalau dari segi mudah dinyanyikan, ya band-band yang tadi gitu, masuk yang mudah dinyanyikan dan sebenarnya cukup bisa masuk ke anak-anak muda Karena beberapa band yang tadi disebutin juga, sangat anak muda banget Sangat easy listening juga gitu ya Iya, betul Oke, nah, terus tadi sudah disebutin juga, akhirnya bisa bikin mini album Ini namanya apa nih mini album untuk kali ini? Namanya Mighty Mighty, kenapa diambil nama Mighty? Ini behind the skin-nya siapa nih? Mighty, coba Mighty, kenapa diambil kata Mighty? Karena ini kita berusaha mengambil satu kata yang general untuk mewakili seluruh lagu yang ada di dalam album Dan kebetulan, album kita ini hampir keseluruhan lagunya isinya tentang pengagungan Tuhan Pengagungan kepada Tuhan, Tuhan yang besar Jadi kita ambil satu kata yang general yaitu Mighty, Tuhan yang besar, Tuhan yang berkuasa Oh Mighty God gitu ya bisa dibilang ya Itu berapa lagu dalam mini album ini? Ini ada 5 lagu dan 2 lagu yang sama tapi versi akustiknya Oh, dibuat 2 versi gitu ya Iya, betul Yang nulis liriknya? Bikin sendiri? Ya, dari teman-teman sendiri Oke Ada dari KMD Ada dari teman-teman yang lain-lain lagi Biasanya nih kalau nulis lirik, inspirasinya dari mana sih? Biasanya kita... Berang-berang hidup sendiri Ya, balik sih sebenarnya ke firman Tuhan ke Alkitab Tapi salah satu lagu yang sempat ada saya tulis juga Itu ya dari saat adu, baca sendiri Kemudian ya teringat juga, oh ini pengalaman gue nih yang kayak begini Itu di lagu yang keberapa itu boleh tahu gak nih? Judul lagunya Kau Tuhan Kau Tuhan, oke itu dari pengalaman sendiri? Iya, lagi baca tentang bangsa Israel yang keluar dari Mesir Nah, ya pokoknya ada banyak tantangan kan yang mereka hadapi Tapi disitu Tuhan menunjukkan ada kebesaran kuasa Tuhan Dan menolong bangsa Israel Meskipun bangsa Israel sedikit nakal bangsa Israel Jadi, itu saya lihat kondisi saya sendiri gitu Ya, juga saya turun naik Ya, nakal juga iya Tapi Tuhan masih tetap baik dan menyertai Dan kuasanya berkatnya masih ada buat kita Dan almost kebanyakan sih anak-anak pengalaman sendiri Dari kehidupannya mereka saat adu mereka baca Jadi itu bisa buat bahan nulis lagu Dan biasanya itu lebih masuk ya semua orang-orang yang mendengarkan Oke, kalo tentang Mighty Lagini sendiri ini ya Berapa lama akhirnya sampai, berapa tadi? Berapa lagunya itu jadi sebuah mini album? Lima lagu ya Lima lagu jadi mini album, oke Berapa lama? Ya itu mungkin sekitar 10 bulan Ya kan kita kemarin, kita launching album itu November Tapi untuk prosesnya itu dimulai dari awal tahun 2016 Oke Jadi sejak Januari itu kita udah kumpulkan lagu mana aja yang bisa mungkin nanti dibikin Versinya bisa dibikin lagunya Terus udah gitu dari situ kita sampai bulan Juni itu kita mulai buat aransemen Kita mulai buat produksi lagu Dan di September dan di Oktober itu kita mulai buat rekaman Jadi untuk di September kita mulai rekaman instrumen Sedangkan untuk di bulan Oktober kita mulai rekaman total Oke Satu cerita singkat aja kali ya tentang masa-masa 10 bulan Yang paling berkesan tuh apa nih? Yang paling berkesan sih kalo menurut saya ya Ya, oke Menurut saya itu adalah masa-masa rekaman gitu Karena albumnya kita yang sekarang itu beda sama album yang Pertama? Yang pertama Yang pertama Kita masih dikerjain maksudnya Kita masih bekerja sama dengan orang Sedangkan kalo untuk albumnya sekarang itu kita pure semua produksi sendiri Pertama itu kita cari-cari studio sendiri Kita engineering sendiri gitu Jadi ya udah hampir semuanya kita kerja sendiri gitu Kecuali mastering ya Kecuali mastering ya Kecuali ke internal kami dulu Oke, kalo Sobat Maestro pengen dapet nih bentukan CD-nya Bisa kemana aja dapet ya? Untuk CD kami jual di Visi Toko buku Visi Visi online sekarang ada di klikvisi.com Kemudian mungkin nanti bisa juga untuk mampir ke Radio Maestro juga Kami menitipkannya di bawah Oke Ini kan secara overall tadi bisa dilihat satu kesenambungan ya Bagaimana dari talenta terus akhirnya rindu dan akhirnya bisa menjalani bikin sampai mini album Oke Buat Sobat-sobat Maestro nih Mungkin yang saat ini dengar punya talenta yang sama Punya keninduannya sama Tapi belum berani Dari kalian ada apa nggak yang mau disampaikan sama mereka? Mungkin pesannya sebenernya adalah mirip kayak talenta yang Tuhan kasih ada Tuhan kasih ada yang satu orang satu Ada yang kasih dua Ada yang kasih lima Ada yang kasih sepuluh Dan itu kan sebenernya tugasnya buat melipat gandakan Artinya tanggung jawab itu ada di kita Tuhan sudah kasih Dan tinggal bagaimana kita kelola Dan melihat itu sebagai pemberian yang harus dilipat gandakan Dan ya tentunya ada tindakan iman sih Karena yang kita lewati sebenernya pun kita masih muda banget Masih awal banget Mungkin kalau ditanya pesannya mungkin belum seberapa Tapi yang kami alami sendiri ya kita jalani Dari tahun ke tahun Meskipun mungkin kayak gambar yang kedepannya belum tahu banget kayak gimana masih blur Tapi setidaknya peran kita bagian kita jalani Doa Andalin Tuhan Tuhan pasti sertai Dan lama kelamaan nanti satu persatu pintu yang pertama dibuka Pintu yang kedua yang berikutnya dibuka dan seterusnya nanti akan jalan terus Pokoknya akan mengalir sesuai dengan channel Tuhan Berjalan dengan iman Oke teman-teman ada yang mau nambahin nih? Cukup aja ya Karena semua-semua udah dirangkum ya disini ya Oke Mungkin Sobat Maestro itu yang bisa kami sampaikan untuk anda Tapi yang pasti kalau misalkan pengen dapatkan CD-nya silahkan nih CD album IT di toko visi juga Terus udah gitu bisa di Radio Maestro Ataupun album digital audionya di iTunes juga udah bisa ya Lalu streaming gratis di Spot TV atau Apple Music katanya Dan yang paling gampang kalau pengen kenalan sama mereka lihat Lihat aja IG-nya IG-nya ada di mana boleh disebut? Overcomers underscore official Nah itu IG-nya mereka Silahkan anda lihat Kepoin boleh Di follow jangan lupa ya Oke Thank you Overcomers untuk ini Sukses Untuk mini album Mighty-nya Dan juga Sobat Maestro jangan lupa Dukung mereka semua dengan cara beli dalam CD-nya ya Di toko buku Rahani kesanian Anda Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya